Intro Bertajuk membangun peran serta aktif masyarakat dalam pengenalian demam berdarah PT Kaltibdaya Mandiri melalui program JSR di bidang kesehatan bekerja sama dengan Forum Kota Sehat dan Pemerintah Kota Bontang Pada Senin 23 September 2019 menggelar seminar yang diperuntukkan bagi warga Kejamatan Bontang Utara terutama para Ketua RT di wilayah buffer zone perusahaan Dalam seminar ini menghadirkan arah sumber dari Dinas Kesehatan dan RSUD Taman Husada Bontang Ini sudah khas sekali untuk nyamuk Aides Dan dia ini ada di pemukiman Nyamuk ini nyamuk Elit Dia tidak ada di hutan-hutan di tambang Di sana adanya malaria Yang di rumah malarindu Oke Jadi ini nyamuk pemukiman Adanya ya di sekitar rumah Di dalam rumah Di samping-samping rumah Nyamuk ini tidak ada di tengah laut Dia tidak ada di tengah hutan Di sekitar pemukiman Dijelaskan Ketua Pelaksana Hamzah Diketahui hingga awal bulan September 2019 ini Penderita penyakit demam perdara sudah mencapai angka seribu lebih orang Dan tiga orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia Oleh karena melalui seminar ini diharapkan kesadaran masyarakat akan bayar demam perdara Dengan menerapkan hidup bersih dan sehat Sampai akhir September Sampai awal September itu sudah lebih seribu orang terkena demam berdarah Begitu informasi terakhir Dan dari seribu itu tiga diantaranya yang sudah meninggal dunia Nah harapannya tidak akan bertambah lagi yang akan meninggal Dan beberapa kegiatan telah dilakukan baik ini pemerintah melalui PSN Kemudian pogging secara serintah Dan salah satunya adalah kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan Kenapa kita harus perangi Kenapa kita harus tanggulangi yang namanya demam berdarah Sekretaris perusahaan PT KDM Sukardi dalam sahutannya menjelaskan Melihat keadaan Kota Bontang yang akhir-akhir ini sedang dilanda wabah DPD KDM bekerjasama dengan Forum Kota Sehat dan Pemerintah Menggelas seminar ini Dengan tujuan masyarakat memiliki kesadaran dan mengetahui cara memberantas demam berdarah Seminar Kesehatan ini kami laksanakan bekerjasama dengan Forum Kota Sehat Dan didukung oleh Pemerintah Kota Bontang Dalam hari ini Dinas Kesehatan maupun RSUD Kota Bontang Seminar ini kita lakukan sejalan dengan kondisi di Kota Bontang Yang saat ini sedang dilanda adanya wabah atau penyakit demam berdarah Sehingga dengan seminar ini tentunya diharapkan masyarakat memiliki kesadaran atau pemahaman Sekaligus mengetahui cara melakukan pengendalian kerajaan penyakit demam berdarah Sementara itu Wali Kota Bontang Neni Murneni yang hadir membuka seminar ini Mengucapkan terima kasih kepada PT KDM Melalui program CSR-nya yang telah ikut memperantas penyakit demam berdarah Dengan mengadakan seminar dan melakukan fogi Neni menghimbau kepada masyarakat Kota Bontang Agar bersama-sama memerangi penyakit demam berdarah Diawali dengan menerapkan hidup sehat di dalam rumah dan juga lingkungan sekitar Itu seperti gangguan sistemik ya Seperti misalkan tekanan darah tinggi, kencing manis Ini terjadi pergeseran Ada yang menyampaikan lebih tinggi penyakit tidak menular Dan ada yang mengatakan lebih tinggi penyakit menular Seperti itu Nah tetapi tentunya yang menjadi komitmen kita pagi hari ini adalah bagaimana dengan permasalahan yang ada di Indonesia dan di Kota Bontang saat ini Yaitu bahwa Kota Bontang Tiga sudah yang meninggal dunia Tentu kita tidak mau lagi Kejadian ini pernah terjadi tahun 2016 Kalau saya tidak salah 2016 ya 2016 itu sampai Agustus itu ada yang meninggal sampai 13 orang Nah oleh karena itu Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi Dalam kesempatan ini PT KDM juga turut menyerahkan bantuan secara simbolis Yaitu di bidang kesehatan, bantuan 10 unit kursi roda bagi lansia Bantuan jamban dan biofil tindak lanjut program BAB sembarangan Di bidang pendidikan, bantuan berupa biaya siswa pendidikan di tingkat SMP dan SMA Workshop dan seminar pengembangan kapasitas guru paul Pelatihan petani kepiting bakau warga Pulau Gusung Serta di bidang infrastruktur, bantuan berupa pembangunan lapangan foli dan turap penahan gelombang Sarana produksi pertanian pembuatan pupuk NOT Dan pembangunan sarana air bersih berupa talangisasi, tandon air, dan filterisasi air tada hujan Rahma Aris Muartekan